Hai halo guys ketemu lagi pada tutorial kali ini pada kesempatan kali saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi printer kanan mp287 ya error eh kosong eh eh kosong tiga belas atau e13 ya eh 13 e13 lagu seperti inilah penampakannya eh eh 13 ya mungkin ada yang awam pemakai awam anda ke akan kebingungan hal-hal seperti ini anda akan membawa ke tukang servis dan anda harus mengeluarkan uang puluhan ribu mungkin saja mungkin kalau servis di kota besar puluhan ribu akan kita keluarkan tapi kalau di kota kecil mungkin gratis ada yang baik seperti itu ada juga yang cuman berapa ribu aja karena ini solusinya sangat mudah Anda bisa menjalankannya sendiri jadi saya kasih tutorial kali ini anda bisa mandiri anda bisa menjalankan sendiri ya tanpa harus repot bawa ngeprinter nanti tentanya kemana-mana harus dibawa ketukang servis saya terangkan e13 yaitu tutorial e13 yaitu catred itu jatah atau enaknya gimana ya jatah ngeprintnya itu sudah melebihi batas ya jadi pada saat cetak itu diberi jatah ngeprint itu berapa lembar jadi hal seperti ini akan sering terjadi ya sering terjadi dan harus kita tangani sendiri atau mungkin pada layar monitor ada tulisan sebenarnya press resume 5 second mungkin kalau anda awam anda orang Indonesia enggak begitu ngerti ya awalnya juga enggak ngerti apa itu apa itu artinya ya press resume 5 second itu apa sih saya juga enggak tahu awalnya tapi dengan pengalaman ya pengalaman yang berkelanjutan saya tahu dan harus mengertikan apa sih itu artis mau bahasa Inggris itu ya karena saya orang desa juga jadi dengan cara mencet atau menekan tombol ini ya yang warna merah ini adalah tombol resume jadi perintah itu perintah yang berbahasa Inggris itu adalah disuruh pencet tombol resume 5 second lebih sedikit mungkin ya ya kemungkinan 5 second lebih sedikit diperkirakan 5 second online ya jadi tutorial kali ini saya terangkan juga agar lebih jelasnya tanpa ada Anda harus bawa printer ketua service itu nggak perlu lebih irit ya jadi langsung saja kita terapkan kita coba tekan tombol resume itu secara menekan terus ya secara menekan terus satu dua tiga empat lima nah kalau pada monitor monitor printer ini sudah nyala seperti ini itu berarti sudah normal kita tinggal menunggu hasil cetaknya saja ini klinik otomatis klinik otomatis pada printer Canon mp287 kita tunggu saja ingatnya 5 second padahal ini juga bisa dikarenakan apa ya level tintanya itu habis level tintanya itu habis dan solusinya ya seperti ditekan tombol resume secara 5 second ya seperti ini ya printer sudah kembali normal printer sudah bisa digunakan kembali ya ya jadi Anda nggak usah ragu anda nggak usah bingung takut rusak anda terapkan sendiri ini sudah real ya tanpa saya rekayasa ini saya manual lagi biar lebih detailnya pintar normal kembali oke sekian ya tutorial kali ini jangan lupa like subscribe komen dan share ke sosial media yang anda cukai agar apa ya teman kita bisa belajar bersama sekian terima kasih terima kasih Terima kasih.